Pemirsa, sebanyak 2.000 pegawai ASN dan honor di lingkungan pemerintah kota Batam dikerahkan membersihkan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah pada Senin pagi kemarin. Dan kegiatan gotong royong di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah tersebut dalam rangka persiapan peresmian masjid yang akan digelar pada 20 September 2019 mendatang. Wali kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah atau Masjid Agung II merupakan kebanggaan kota Batam. Aksi ribuan pegawai Pemkop Batam membersihkan masjid ini menjadi perhatian. Para pegawai membersihkan masjid baik di luar maupun di dalam masjid. Mulai dari pengepelan lantai, pembersihan taman, hingga merapikan properti di dalam masjid. Hari ini Pemkop melakukan apel pagi di Masjid Kebanggaan Kota Batam. Sekaligus mengajak seluruh pegawai Pemkop Batam untuk melihat langsung Masjid Kebanggaan Kota Batam. Rudi menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan karena selama ini belum semua pegawai Pemkop Batam yang sudah datang ke Masjid Agung II Kota Batam. Jadi dengan dilaksanakan apel pagi di lokasi Masjid Agung II, maka semua pegawai bisa melihat langsung kemegahan Masjid Kebanggaan Kota Batam. Dia menambahkan seluruh 80 persen pegawai Pemkop Batam belum pernah datang ke Masjid Agung II Kota Batam. Kegiatan pembersihan masjid tersebut segaligus persiapan untuk acara takblik akbar dan kemilau 1 Muharam 1441 Hijriah pada tanggal 20 September mendatang. Kegiatan pembersihan seluruh wajib baik dalam ataupun luar dan kelilingnya agar pada tanggal 20 September itu siap untuk menerimikan. Maka kita kerahkan update di Pemerintah Kebanggaan Kota Batam para Pemkop Batam ini semuanya di WCM alamu tadi pagi. Maksudnya semua bekerja dan sekalian bisa satu sisi mereka bekerja dan mereka juga bisa menikmati. Maksudnya ada pegawai mungkin 80 persen juga belum ke sini. Maksudnya hari ini sampai sini menentang mereka juga ke sini. Maksudnya membagi kesemangat supaya sama-sama memiliki. Karena ini adalah masyid banyak negara milik pemerintah Kota Batam dan semua pegawai dan masyarakat ini. Maksudnya ada niat untuk sama-sama menjaga. Bapak, Bapak. Wih, wih, wih. Bapak, Bapak. Kelihatan ini. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Tim Liputan TV Kepri dari Batam.